Intro Puji Tuhan selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Kembali pada saat pagi hari ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan Kita mengucap syukur buat setiap perkara Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita Kita bersyukur buat pemeliharaan, pertolongan Tuhan yang luar biasa ajaib bagi kita Karena itu mari pada saat pagi hari ini kita rindu datang ke hadirat Tuhan Untuk kita boleh menghampiri Dia, untuk kita boleh menyembah Dia Karena senantiasa hadirat Tuhan yang senantiasa kita rindukan dalam kehidupan kita Mari kita bersatu sederhana Terima kasih Tuhan Pada saat pagi hari ini kami datang kepadamu Bapak Sucikan kuduskan setiap hati kami Yesus Layakan kami untuk kami datang menyembah engkau Layakan kami Yesus Untuk kami boleh menikmati hadiratmu di dalam kehidupan kami Layakan kami Yesus Untuk kami rindu datang kepadamu Tuhan Haleluya Yesus Haleluya Yesus Di hadapan hadiratmu Ya Bapak Ku datang dengan penuh Kerinduan Di hadapan hadiratmu Ya Bapak Segala keangkuhanku Di hadapan hadiratmu Di hadapan hadiratmu Ya Bapak Ku datang dengan penuh Kerinduan Kerinduan Di hadapan hadiratmu Ya Bapak Ya Bapak Segala keangkuhan Ku hilang Ku sembah kau Ya Bapak Ku sembah kau Ya Tuhan Ya Tuhan Ku tinggikan Namamu Namamu Yesus Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku Selalu Katakan Di hadapan hadiratmu Tuhan Kami datang menyembahmu Di hadapan hadiratmu Ya Bapak Ku datang dengan penuh Kerinduan Di hadapan hadiratmu Ya Bapak Segala keangkuhan Ku hilang Ku sembah kau Ku sembah kau Ya Bapak Ku sembah kau Ya Tuhan Ku tinggikan Namamu Yesus Dalam hidupku Dalam hidupku Selalu Ku sembah kau Ku sembah kau Ya Bapak Ku sembah kau Ya Tuhan Ku tinggikan Namamu Yesus Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku Selalu Ku sembah kau Ku sembah kau Ya Bapak Ku sembah kau Ku sembah kau Ya Tuhan Ku tinggikan Nama Namamu Yesus Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku Selalu Ku sembah kau Ku sembah kau Ya Bapak Ku sembah kau Ya Bapak Ku sembah kau Ya Bapak Ku sembah kau Aku sembah kau Ya Bapak Ku sembah kau Ya Tuhan, ku inginkan namamu Yesus Dalam hidupku, dalam hidupku selalu Dalam hidupku, dalam hidupku selalu Dalam hidupku, dalam hidupku selalu Halelah Tuhan, kami sembahkan Halelah Yesus, halelah Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah dalam hidupan kami Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan dalam hidupan kami Bapak Hanya Engkau Allah yang kami rindukan Bapak dan senantiasa Dalam setiap hidupan kami Halelah, halelah Yesus Terima kasih dan terima kasih Bapak Karena kasih-Mu sungguh luarnya biasa nyata bagi setiap kami Pemeliharaan-Mu ajaib bagi setiap kami Yesus Terima kasih dan terima kasih Tuhan Terima kasih dan terima kasih Yesus Buka sungguh 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 sangat baik bagi kami Halelah Yesus Pada saat pagi hari ini Tuhan Kami datang ke hadirat Engkau Bapak Kuduskan dan layakan kami Tuhan Untuk kami lah menyembah Engkau Kuduskan dan layakan kami Yesus Untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam hidupan kami Bapak Karena sungguh hanya hadirat Tuhan yang kami rindukan dalam hidupan kami Kami sungguh membutuhkan Engkau Yesus Allah memimpin setiap hidupan kami Tuhan Kan itu layakan kami Baik setiap kami yang ada di tempat ini Maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing Layakan kami, kuduskan kami Tuhan Untuk kami lah menghampiri Engkau pada saat pagi hari ini Tuhan Dan kami mohon kepadamu Urapi kami senantiasa dengan kuasa urapan-Mu Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan Terima kasih Bapak Kami yakin dan percaya Yesus Engkau Allah yang mengerti setiap pergumulan kami Engkau Allah yang mengerti setiap keberadaan kami Tuhan Karena kami yakin Kami ada Semua anak anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami Terima kasih Bapak, terima kasih Sekali lagi urapi kami dengan kuasa roh kudus-Mu Kami melakukan ibadah kami Dari awal pertengahan Sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan ucap syukur Haleluya Haleluya Amin Puji Tuhan Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita Apapun yang kita hadapi pada saat ini Kita bersyukur Bahwa dia Yesus Tuhan Yang sanggup menolong kehidupan kita Bahwa Tuhan juga Gunung batuku Bahwa Tuhan juga Gunung batuku Bahwa Tuhan juga Menolong ku Ya itu alatku Dan gunung batuku Aku percaya akan dia Ya itu alatku Aku percaya akan dia Aku selamanku Aku percaya akan dia Tanpa disaiku Tempat melindungan yang dihidupan Bahwa Tuhan juga Yang ku batu kita sedara Gunung batuku Haleluya Bahwa Tuhan juga Gunung batuku Gunung batuku Bahwa Tuhan juga Gunung batuku Menolongku Ya itu alatku Dan gunung batuku Aku percaya Aku percaya akan dia Menjimu Selamat ku Selamat ku Aku percaya akan dia Selamat ku Aku percaya akan dia Selamat ku Selamat ku Tuhan juga Aku percaya akan dia, aku selamatku Aku percaya akan dia, sang perisai ku Tempat perlindungan, tempat perlindungan Tuhan Tempat perlindungan, tempat perlindungan Tempat perlindungan yang tinggi Haleluya, haleluya, kami percaya Tuhan Amin Aku percaya akan engkau Yesus, bongkau Allah tanduk keselamatan kami Kami percaya akan engkau Yesus, bongkau Allah yang sanggup memerihara setiap kehidupan kami Karena kami pegang senantiasa janjimu dalam kehidupan kami Dan kami imani bahwa firman Tuhan, firman Allah tidak pernah berubah bagi setiap kehidupan kami Bahwa firman Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kami Dan firman Tuhan sanggup berikan kekuatan bagi kami Kusiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Karena firman sungguh menolong kehidupan kami Haleluya Yesus Kita siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu 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 saat ini Hati ini, kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firmanmu, firmanmu Tuhan. Tidak berubah, dahulu sekarang, selama-lamanya, Tidak berubah, firmanmu Tuhan. Pengolong hidupku, kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firmanmu. Katakan firmanmu Tuhan, tidak berubah, firmanmu Tuhan. Tidak berubah, dahulu sekarang, selama-lamanya, Tidak berubah. Firmanmu Tuhan, pengolong hidupku, kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firmanmu. Firmanmu Tuhan, firmanmu Tuhan, tidak berubah. Tidak berubah, dahulu sekarang, selama-lamanya, Tidak berubah. Firmanmu Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firmanmu. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firmanmu. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firmanmu. Benar Tuhan, ku dengar firmanmu. Benar Tuhan, bahwa firmanmu yang dan amin bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang percaya akan engkau. Bahwa firmanmu tidak pernah berubah. Dahulu sekarang, sampai selama-lama, dibawa firmanmu berkuasa atas kehidupan kami, Tuhan. Dan bahwa firmanmu yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, sebentar kami akan menengahkan firmanmu. Kami yakin dan percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kehidupan kami. Firman Tuhan akan menjadi jawab bagi setiap pergumulan kami. Dan firman Tuhan yang akan menyembuhkan segala penyakit kami, Tuhan. Karena firmanmu ya dan amin Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga bersatu hati Bapak. Berobat hambamu yang akan menyampaikan firmanmu. Mari kau memberikan hikmat, pengurapan yang daripada Tuhan. Dan mampukan kami Yesus, setiap jemaat-jemaat Tuhan. Untuk boleh melakukan firmanmu itu, di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan duduk diam mendengarkan firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun masih secara online. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan kita mau tetap di rumah sebisa mungkin ya Saudara. Beberapa gereja memang sudah ada yang memulai ibadah tatap muka. Tetapi saya pikir ada baiknya. Kita menunda dahulu, kita menunggu perkembangan. Setelah PSBB Jabar kemarin selesai. Saudara terkasih kita patut mengucap syukur ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Karena kita mendapat anugerah. Anugerah itu adalah anugerah keselamatan. Yang merupakan satu jaminan bahwa kita akan masuk ke dalam surga ketika kita terus tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus. Juga mendapat anugerah dengan status anak Allah dan menjadi anggota keluarga Allah. Kalau kita menjadi anggota keluarga Allah tentunya kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita ada di dalam pengawasan Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan tiga minggu yang lalu. Dimana saya membahas tentang bukan saja kita punya hak-hak seperti tadi ya. Status, kemudian kita menjadi anggota keluarga Allah. Tetapi ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Dan saat ini saya ingin melanjutkan kewajiban yang ditulis dalam kitab Ibrani. Secara keseluruhan, secara umum, kewajiban yang harus kita lakukan adalah melakukan kebenaran. Kebenaran yaitu hidup kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga mendatangkan damai sejahtera karena kita beriman kepada Tuhan dan sukacita. Karena ketika damai sejahtera itu ada di dalam hati kita tentu sukacita yang menjadi buah dari damai sejahtera itu ya. Nah, pagi hari ini kita akan membicarakan satu kewajiban yang lain. Mari kita baca dahulu dari Ibrani 3 ayat 7-10. Ibrani 3 ayat 7-10 Sebab itu seperti yang dikatakan roh kudus pada hari ini, Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Perkataan roh kudus itu adalah kehendak Allah bagi kita, bagi gereja kita di saat sekarang. Jadi Tuhan menghendaki jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Itu artinya kewajiban anggota kerajaan Allah salah satunya lagi adalah ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan lewat roh kudus yang ada di hati kita. Atau kita mendengar firman Tuhan yang kita baca atau dengar dari orang yang berkotbah, jangan keraskan hati kita. Dalam arti kata jangan menolak dan percayalah itu maksudnya. Dahulu nenek moyang bangsa Israel yaitu bangsa yang berjalan keluar dari Mesir. Menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan yaitu kanaan itu pernah menolak firman Tuhan. Mereka mendengar firman Tuhan tetapi ketika ada tekanan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi tidak percaya dan melanggar firman Tuhan. Contohnya ketika mereka menunggu Musa yang sedang berpuasa sambil berdoa empat puluh hari di gunung Horeb. Bangsa itu gelisah. Kemana ini Musa pemimpin mereka? Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan kalau tidak ada Musa? Maka bangsa itu membuat patung tuangan. Lalu mereka menyembah berhala dan itu mendukakan hati Tuhan dan itu membuat Tuhan marah. Bangsa itu meragukan janji Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Lalu yang berikutnya adalah ketika Tuhan sudah menjanjikan tanah kanaan akan diduduki oleh bangsa ini. Lalu Tuhan mengizinkan dua belas orang untuk mengintai di tanah kanaan. Ternyata di sana memang sudah ada bangsa dari orang kanaan asli di sana. Yang kita sebut dengan bangsa enak yaitu bangsa raksasa. Hal ini merupakan satu tekanan baru bagi bangsa Israel pada saat itu. Dan mereka semua merasa seperti kayaknya kecuali dua orang ya. Yang sepuluh orang merasa kayaknya itu bukan tandingan kita deh. Kita tidak usah ke sana nanti kita mati seperti belalang di sana. Hanya dua orang Yosua dan Kaleb yang percaya penuh kepada janji Tuhan. Nah kegagalan orang Israel untuk mengikuti firman Tuhan membuat mereka berdosa di hadapan Tuhan. Lalu mereka juga menyembah ilah lain karena tidak percaya. Artinya mereka tidak setia mengiring Tuhan. Dan itu memang membuat angkatan itu gagal memasuki tanah perjanjian. Mari kita baca dari bilangan 14 ayat 29 sampai dengan 30. Bilangan 14 ayat 29 sampai dengan 30. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah ku janjikan akan ku beri kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah saudara lihat semua bangsa yang umurnya lebih dari 21 akan mati di padang gurun. Hanya dan hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke kanaan. Dan anak-anak yang berumur 21 ke bawah pada waktu itu. Tetapi belum saat itu saudara. Mengapa Yosua dan Kaleb mendapat perkenanan untuk masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan? Karena Yosua dan Kaleb tidak mengeraskan hati. Ia percaya kepada firman Tuhan dan ia percaya kepada janji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Sebagai domba-dombanya kita tentunya harusnya ketika mendengar suara Tuhan Yesus yaitu mendengar firman Tuhan. Mendengar suara roh kudus yang berbicara secara pribadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mengeraskan hati dan seharusnya kita ini mendengar lalu menjadi percaya dan melakukannya. Harusnya kita ini sebagai domba-domba Tuhan Yesus kita ini mengenal suara gembala kita. Mari kita baca dari Yohanes 10 ayat 2-4. Yohanes 10 ayat 2-4 Tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Lanjut dengan Yohanes 10 ayat 14 Yohanes 10 ayat 14 Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan Yesus memberi perumpamaan hubungan antara kita umat manusia dengan Tuhan Yesus sebagai domba dan gembala. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Seorang gembala selalu masuk melalui pintu. Karena seorang gembala punya kunci dari pintu itu. Seorang pencuri tidak bisa masuk melalui pintu biasanya melompat dari atas atau mencari kesempatan yang lain. Dan seorang gembala sangat mengenal domba-dombanya. Dia tahu ada berapa jumlah dombanya. Dia mengenal satu persatu bahkan nama dari domba-domba tersebut. Kalau saudara di kota ya, punya anjing. Setiap anjing saudara, saudara beli nama dan saudara kenal dengan anjing saudara. Saudara tahu saat anjing saudara itu sakit misalnya. Atau saudara yang punya kucing juga. Walaupun banyak, saudara mengenal kucing saudara satu persatu. Demikian seorang gembala. Seorang gembala tahu persis bagaimana kondisi dari domba-dombanya. Ketika gembala itu ingin mengajak domba-dombanya ke padang rumput untuk makan. Untuk berjemur supaya domba-dombanya sehat. Dia buka pintunya lalu dia panggil domba-dombanya. Dan domba-dombanya semua keluar melalui pintu. Lalu gembala tersebut berjalan di depan. Dan domba-dombanya mengikuti gembala itu. Kemana gembala itu pergi, domba-dombanya mengikuti di belakangnya. Sehingga ketika ada ancaman atau ada apapun di depan. Gembala itu duluan berperang melawan ancaman. Duluan membuka jalan. Duluan menunjukkan jalan-jalan yang lurus. Jalan-jalan yang aman. Setelah itu ketika petang hari. Biasanya domba-domba atau mulai agak petang ya. Biasanya domba-domba itu sedang makan di rumput. Gembalanya memanggil domba-dombanya. Ada satu ilustrasi atau ada satu video yang saya pernah lihat. Seorang gembala yang mempunyai kawanan domba. Satu kali diadakan satu percobaan. Ada orang lain yang bukan gembalanya. Memanggil domba-dombanya dengan panggilan yang tentu saja versi teman si gembala ini. Domba-domba yang ada tidak ada yang mengangkat kepala. Mereka semua tetap makan di rumput. Tetap makan rumput. Maksud saya tetap merumput. Dan tidak ada yang peduli dengan suaranya. Lalu ada temannya yang lain juga. Memanggil domba-domba dengan caranya sendiri. Tidak ada satu domba pun yang mengenal akan suara yang memanggil itu. Tapi ketika gembala asli memanggil domba-dombanya. Setiap kali gembala ini dengan satu kode tertentu. Begitu gembala ini mengeluarkan suaranya untuk memanggil domba-dombanya. Saya melihat semua domba mengangkat kepalanya. Melihat ke arah panggilan atau sumber suara itu. Lalu domba-dombanya langsung berkumpul. Demikian begitu luar biasa domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Nah seorang gembala juga tahu persisnya bagaimana kondisi dari domba-dombanya. Lalu Tuhan Yesus menyatakan seperti itulah hubungan antara Tuhan Yesus dengan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Cara ini merupakan satu cara yang lembut dan penuh kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada umat yang percaya kepadanya dalam memelihara kehidupan umat-umatnya. Sehingga seharusnya umat Tuhan itu tidak perlu khawatir dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi sekarang ya. Banyak kekhawatiran yang ditimbulkan akibat covid ini, akibat mungkin ada beberapa di antara saudara yang dirumahkan. Atau ada beberapa yang biasa menjadi sumber penghasilan saudara, dagangan saudara misalnya yang berkurang, yang konsumennya berkurang sehingga penghasilan saudara juga berkurang. Apakah kita sebagai umat Tuhan mengenal suara dari gembala kita? Lalu bagaimana reaksi kita ketika ada firman Tuhan yang kita dengar? Seharusnya kewajiban kita adalah tidak mengeraskan hati, mengenal suaranya, percaya, lalu melakukan apa yang difirmankannya. Tapi kita mau pelajari dulu bagaimana bangsa Israel sebagai manusia ketika mendengar suara Tuhan Yesus yang tadi sudah kita baca. Apakah mendengar suara Tuhan Yesus, mengenal suara Tuhan Yesus itu mudah untuk terus kita melakukannya? Tapi kita mau pelajari dulu bangsa Israel yang ketika mendengar suara Tuhannya, apakah mereka yang mendengar itu menjadi percaya, lalu melakukan apa yang diperintahkannya? Kita mau baca ulang dari Ibrani 3 ayat 9 sampai 10. Ibrani 3 ayat 9 sampai dengan 10 Dimana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sudah ada lihat ya, bangsa Israel itu dituntun oleh Tuhan. Dari sejak keluar dari Mesir juga sudah dituntun oleh Tuhan. Selama 40 tahun mereka dituntun oleh Tuhan. Dan ketika hampir mendapat penggenapan akan janji Tuhan itu, mereka justru gagal mendapat penggenapan janji Tuhan. Kenapa? Karena ada tekanan. Tekanan dari orang-orang yang tubuhnya besar di tanah perjanjian membuat mereka takut. Ketakutan itu membuat mereka berubah setia dan mereka batal terima janji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau seperti bangsa Israel itu? Apakah dalam kehidupan umat manusia kita ini mau melawan atau kita ini dalam khususnya dalam tekanan-tekanan saat ini? Kita mau mendengar suara Tuhan atau kita mau pakai pikiran kita sendiri? Kita tahu ya, rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap manusia itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita tahu firman Tuhan itu. Tetapi ketika tekanan demi tekanan kita hadapi apakah kita masih beriman bahwa sekarang nih kita lagi mengalami hal buruk tapi nanti nih kita akan mendapat kemenangan. Apakah masih seperti itu? Iman kita kepada Tuhan Yesus, kepercayaan kita kepada suara atau firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Iblis selalu datang untuk mencuri suara Tuhan itu, untuk mencuri janji Tuhan itu agar terlepas dari hati kita supaya kita tidak lagi percaya lalu kita lebih mendengarkan suara iblis. Atau kita lebih mendengarkan suara hati kita sendiri dan kita menjalankan segala sesuatunya semau-maunya kita. Kadang-kadang memang dalam kita melangkah, kita melakukan kesalahan. Kesalahan itu mengakibatkan kita tidak menjalankan apa yang Tuhan mau sehingga kita mengalami masalah. Kalau kondisi itu terjadi, segera datang kepada Tuhan. Datang memenuhi panggilan Tuhan yang menyatakan datanglah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Tetapi ada kalanya ketika kita sudah menjalankan kehidupan kita sebaik mungkin tetap saja ada masalah dalam kehidupan kita. Lalu apakah kita mau datang kepada Tuhan atau nantilah masalah ini kan harus segera dibereskan. Jadi kita tanya dulu deh sama teman-teman kita baiknya gimana ya? Kita mau belajar saudara, jangan seperti itu. Jangan seperti jemaat atau bangsa Israel yang berjalan di Padanggurun. Padanggurun itu merupakan satu perjalanan yang sebetulnya di mana Tuhan itu awalnya punya tujuan untuk membawa bangsa Israel dari tekanan-tekanan di Mesir menuju ke Tanah Perjanjian di mana dia nanti akan dibebaskan di sana. Lepas dari tekanan-tekanan Firaun di Mesir. Sebetulnya Tuhan sedang membawa bangsa ini lepas dari tekanan-tekanan. Tetapi sepanjang perjalanan itu ada proses saudara. Dan ternyata prosesnya tidak mudah. Banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang masalah-masalah baru, kesulitan-kesulitan baru yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan bangsa ini merasa bahwa itu adalah tekanan-tekanan baru. Sehingga, oh kok kayaknya saya lebih senang waktu di Mesir ya. Di sini kok lebih susah daripada di Mesir. Padahal Tuhan menyertai. Kita tahu ya Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api. Kita tahu ya Tuhan juga menyediakan makanan sepanjang perjalanan itu. Tetapi semua itu dilupakan oleh bangsa ini ketika mereka menghadapi tekanan. Bagi kita semua yang mengalami tekanan demi tekanan. Pernahkah saudara menghadapi masalah seperti ini? Ketika kita mau kembali kepada Tuhan. Ya aku ini memang mau kembali kepada Tuhan. Tapi kok aku berdoa belum dapat jawaban? Biasanya saudara dan itu sangat biasa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, jawaban Tuhan tidak pada saat itu juga. Tetapi ada waktu. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu tidak kurang-kurangnya mengalami tekanan dari bangsa itu. Pemberontakan dari bangsa itu. Tekanan dari saudara-saudaranya sendiri. Dari Miriam dan dari juga Harun yang memberontak kepada dia. Sebetulnya ada saja kesempatan bagi Musa untuk udahlah. Tidak usah lagi tanya sama Tuhan, kembaliin aja lagi. Dia tadinya enak-enak kok di rumah matuanya. Tidak usah bawa sekian banyak bangsa keluar menuju tanah perjanjian. Tapi Musa tidak begitu. Musa hatinya lembut. Dia sangat mengerti dan sangat percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan ala Bapak yang menyertai dia. Sanggup melepaskan dia dari tekanan di Mesir untuk menuju tanah kanaan. Walaupun ada kesalahan yang dibuat oleh Musa. Nah saudara terkasih di antara kita saat ini mungkin juga sama diperhadapkan seperti itu. Ada satu cerita yaitu suatu kali seorang yang saya kenal dia menyatakan satu kesalahan seseorang. Nah apa yang dia sampaikan sebetulnya untuk menyatakan kesalahan tetapi memberitahu sebuah kebenaran. Tetapi orang yang diberitahu itu atau dinasehati untuk berbalik. Supaya dia tidak lagi salah tetapi dia menjadi benar di hadapan Tuhan tidak bisa terima. Sehingga terjadilah satu konflik antara mereka. Lalu orang yang berbuat salah ini justru menyalahkan teman saya itu dan keluar dari tim yang dipimpinnya pada saat itu. Ini adalah tim misi, tim misi dari sebuah gereja. Teman saya ditunjuklah oleh gereja itu untuk menggantikan pemimpin ini. Teman saya yang cuman memang hanya sebagai bawahan, dia tidak punya satu bekal khusus sebagai misionaris. Apalagi sebagai pemimpin mau tidak mau harus memegang ini karena tidak ada lagi orang yang sanggup untuk memegang ini. Dan lebih luar biasanya lagi bahwa pemimpin ini tidak memberikan data apapun. Sehingga mulailah terjadi kekacauan dalam tim ini boleh dibilang 60% orang keluar dari tim. Hampir 70%. Hanya yang tertinggal beberapa orang saja. Lalu pihak gereja tetap memberi perintah atau memberi himbawan untuk teman saya memimpin tim misi ini. Apa yang dia lakukan? Dia teringat akan Musa. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, lalu dia baca firman Tuhan, dia berdoa lagi, roh kudus bicara kepada dia. Kemudian bukan cuma seperti itu, Tuhan mengirimkan beberapa orang. Di antaranya ada satu pemimpin atau bekas pemimpin tim misi dari tempat lain diizinkan Tuhan bergabung dengan tim misinya. Sehingga dia mendapat satu pengalaman atau bimbingan dari orang yang senior ini. Dan apa yang dilakukannya? Katanya hanya begini, berdoalah. Itu satu-satunya, mendengarkan suara Tuhan. Ketika kamu berdoa, dengarkan suara roh kudus. Lalu bacalah Alkitab. Lalu berdoalah lagi. Sedangkan teman saya itu bilang, saya sudah melakukan itu setiap kali. Tidak ada cara lain. Hanya mendengarkan suara Tuhan. Itu akan menolong kamu. Setelah itu, Tuhan membuka langkah demi langkah. Tuhan menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan oleh teman saya. Lalu dipulihkanlah tim misi ini. Orang yang tadinya sudah tidak percaya, menjadi percaya kembali. Tuhan tambahkan beberapa orang, lalu tim misi ini berjalan kembali. Dan melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Kalau kita belajar dari Musa. Musa itu ditolong melalui badai masalah. Karena dia mendengar suara Tuhan. Percaya, tidak mengeraskan hati. Lalu dia keluar. Mendapatkan jalan keluar. Dan dia keluar sebagai pemenang. Walaupun akhirnya Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Tetapi dia sudah berhasil menggiring seluruh jemaat ini. Mencapai titik akhir sebelum memasuki tanah perjanjian. Kalau teman saya melalui badai masalahnya. Dengan berdoa kepada Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Percaya dan tidak mengeraskan hati. Sehingga tim misinya dipulihkan. Dan saya juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika ada badai masalah dalam kehidupan pribadi saya. Dan kehidupan saya sebagai gembala. Saya berseru kepada Tuhan. Saya mendengarkan suara Tuhan. Lalu saya berusaha menjalankan firman atau suara Tuhan. Yang berbicara dalam kehidupan saya. Sehingga saya mendapat satu kemenangan demi kemenangan. Jalan keluar demi jalan keluar. Saya percaya. Ketika saudara mau mendengarkan suara Tuhan. Saudara akan dituntun. Untuk lepas dari masalah saudara. Dan saudara akan mendapat jalan keluar. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Ia menuntun setiap anak-anak Tuhan. Seperti ia mengajarkan anak-anaknya. Seperti burung Raja Wali. Mengajarkan anak-anaknya terbang. Dan itu disampaikan oleh Musa. Dalam nyanyian Musa. Kita mau baca dari ulangan 32. Ayat 11 sampai 13. Ulangan 32. Ayat 11 sampai 13. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada alah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu. Dan minyak dari gunung batu yang keras. Nah saudara sebagai penutup dari kotbah saya. Mari kita saksikan video dari seekor eagle. Eagle itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebetulnya Raja Wali. Dan dia bukan elang. Kalau elang kecil namanya hawk. Tetapi film ini atau video ini menceritakan bagaimana seekor burung Raja Wali. Kita perhatikan dahulu videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudara lihat betapa luar biasa seekor eagle atau Raja Wali itu terbang tinggi di awan ketika ada badai. Dia terbang lebih tinggi dari badai di bawahnya. Dia tidak melawan badai sehingga dia terseret oleh badai. Tetapi dia terbang mengatasi badai itu sehingga dia memanfaatkan badai itu. Sehingga dia terbang lebih tinggi lagi dengan sayapnya yang kuat. Demikian Tuhan akan menonton! Demikian Tuhan akan menatang kita di atas sayapnya mengatasi badai kehidupan kita saudara. Kalau kita mau dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan ajak kita begini mari begini lakukan saudara. Jangan keraskan hati percaya kepada Tuhan. Dia sedang menatang kita di atas sayapnya. Karena itu saudara mari kita jalankan kewajiban kita itu. Yaitu mendengar suara Tuhan untuk terlepas dari masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Mari saudara kita mau satukan hati. Kita menyembah Allah kita. Biarlah firman Tuhan itu yang selalu menguatkan dalam kehidupan kita. Dan kita mau terbang tinggi di atas sayap Raja Wali. Firmanmu berkata kau besertaku Maka kuat roh dan jiwaku Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Di setiap langkah ku percaya Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau kekuatan Dan perlindungan Bagiku Bertolonganku Di tempat maha tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Aku berserah Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesusku Raja ku Firmanmu Firmanmu berkata kau besertaku Maka kuat roh dan jiwaku Tanganmu Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Tanganmu Tuhan selalu ku Kau kekuatan Kau kekuatan Dan perlindungan Tanganmu Tuhan selalu ku Tanganmu Tuhan selalu ku Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Tanganmu Tuhan selalu ku 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 Benar Tuhan Kami hanya mengandalkan Engkau Tuntunlah kami Tuhan melalui firmanmu Tuhan Roh kudus beri kelembutan di hati kami Untuk kami percaya akan segala firmanmu Untuk kami percaya akan suara rohmu Yang berbicara kepada kami masing-masing Sehingga kami boleh berjalan di jalan-jalanmu Tuhan Kami mau Tuhan segala rancanganmu digenapi Kami mau Tuhan menjalankan segala firmanmu Yang memang harus kami jalankan dalam kehidupan kami Kami mau bangkit Tuhan dari keterburukan kami Kami mau dituntun langkah demi langkah Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Terima kasih untuk firmanmu yang sudah menguatkan kami Tuhan Biarlah Tuhan kami boleh terus menjalankan Apa yang harus kami jalankan Terima kasih Tuhan Yesus Dan Tuhan saat ini kami bersatu hati Kami berdoa buat setiap Anak-anakmu yang melayani-Mu pada saat ini Tuhan Kiranya Engkau memberkati Engkau beri kekuatan demi kekuatan baru Engkau beri satu jalan keluar Bagi setiap anak-anakmu yang sudah melayani-Mu Tuhan Karena kami tahu Tuhan hanya di dalam namamu Kami mendapat kelepasan itu Kami juga Tuhan memohon kepada-Mu Kiranya Engkau yang memberkati Engkau yang menjagai Engkau yang memelihara dan menuntun Setiap jemaat-jemaatmu Tuhan Yang membutuhkan pertolonganmu Yang membutuhkan jawaban Dalam kehidupan mereka masing-masing Terima kasih Tuhan Untuk penyertaanmu Senantiasa di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Dan saudara Tiba saatnya kita mau menerima berkat Tuhan Mari angkat tangan saudara Dan terima berkat dari Tuhan Dijurahkan berkat besar dari Bapak di surga Dalam cinta kasih Tuhan Yesus Dan persekutuan roh kudus turun Atas kita semua dari sekarang Sampai Maranata Haleluya Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Bapak terima kasih Amin Bapak terima kasih